Intro Siswa-siswa SLB Negeri Koba unjuk kreativitas dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2023 di Gedung Serbaguna, Salawang, Segantang, Koba Mulai dari membatik, produksi pin, tata boga, hingga melukis dan bernyanyi Mesrayanti, Kepala SLB Negeri Koba mengatakan meski menyandang disabilitas, anak-anak tersebut memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa tidak kalah dengan anak-anak normal seusianya Oleh karena itu, sekolah berupaya mengembangkan kemampuan mereka agar mereka dapat menjalankan kehidupan secara mandiri dan berdaya guna Seorang orang asing, anak-anak yang disaranku everyday dengan keselamatan untuk masyarakat menyerahkan kalau mereka mereka tidak punya kesempatan yang sama pengen diakui seperti anak-anak yang mudah Juga berburu ter universitas dari surat dan kemampuan mereka ketimbang seperti orang iman Bagaimana perempuan orang yang solitarian ini bakar-perempuan jadi Bupati Al Gafri menyerahkan berbagai bantuan seperti kursi roda, peralatan sekolah, dan berbagai peralatan penunjang untuk mengembangkan kemampuan anak-anak disabilitas. Alhamdulillah ya saya senang hari ini dan bahagia bisa bertemu dengan anak-anak yang sangat istimewa dan mereka menampilkan berbagai kreasinya, ada yang melukis, ada yang menyanyi, ada yang bikin berbagai macam hiasan ya, souvenir yang dia bikin itu menandakan mereka ini bisa menghasilkan sesuatu. Nah ini yang harus kita support dan kita gali potensi-potensi yang mereka miliki karena mereka ini sejujurnya mereka anak-anak yang istimewa juga yang perlu kita support dan kita dukung. Anak-anak disabilitas memiliki hak yang sama dalam kehidupan sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah agar mereka mendapat kehidupan yang layak dan setara dengan anak-anak lainnya. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah Terima kasih telah menonton!